Yesus, kami sangat percaya yang kau ada di ruangan ini, kau ada di hati kami, siap mengimpartasi kami dengan segala kendakmu yang membuat hidup kami menyenangkan hatimu. Terima kasih segala hormat kemuliaan bagi nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom. Hari ini jalanan dipenuhi warna merah putih, termasuk pendeta yang korba di mimbar ya, tapi bukan untuk di kerek ya. Saudara-saudara Agustus, khususnya di mid Agustus pasti warna merah putih mendominasi dan rasanya ini momen yang tepat untuk membangkitkan nasionalisme. Karena bulannya pas, sudah gitu ada juga penyelenggaran Asian Games ya saudara-saudara, kita mau bangga jadi orang Indonesia dan kita mau jadi berkat bagi Indonesia. Nah saudara hari ini judul firman Tuhan, ini temanya nasionalisme dua kali ibadah, yang pertama itu speak blessing for Indonesia. Saudara-saudara, kehadiran kita seperti tadi doa yang sudah diangkat bahwa kehadiran kita di Indonesia bukan satu kebetulan. Tidak ada orang yang bisa pilih orang tuannya siapa, tidak ada orang juga bisa pilih kecuali nanti kalau sudah dewasa ya pindah ke negara lain baru jadi warga negara. Tidak ada orang lain misalnya, tapi artinya waktu lahir sampai usia tertentu tinggal di daerah itu, tinggal di negara itu maka dia akan menjadi warga negara itu. Artinya apa saudara-saudara penempatan Tuhan dalam satu bangsa itu pasti punya satu maksud. Sama di gereja juga begitu, kemarin kami baru ada cara gateway dari gereja ya dan kemudian waktu ditanya mau apa saran-saran, apa kesan-kesan, rata-rata semua bilang begini. Saya merasakan gereja ini seperti family, saya merasakan gereja ini sudah keliling kemana-mana tapi gereja ini the best buat saya. Nah waktu giliran saya sebagai gembala, istri gembala ngomong saya bilang bukan hanya Anda yang ngomong itu di tempat itu karena saya sering keliling gereja lain. Nah orang yang ditempatkan di gereja lain juga akan bilang hal yang sama bahwa gereja ini the best, gereja ini gak sama-sama gereja lain. Artinya apa kalau bapak, ibu, saudara hadir di tempat ini juga bukan suatu kebetulan. Gak pernah yang namanya itu domba, gembala itu yang cari domba, padang rumput disediakan oleh Tuhan. Nah kalau kita ada di satu penggembalaan itu kita domba disuruh makan rumput disitu. Tuhan berikan gembala-gembala untuk menggembalakan domba, artinya apa? Gak kebetulan juga kita ada di tempat ini, artinya kita harus menjadi berkat. Nah saudara di dalam Indonesia peranan kita untuk memberkati Indonesia itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pelayan Tuhan. Sama, saudara jadi berkat buat Indonesia secara rohani pun secara jasmani itu bukan hanya tugas pemerintah. Mau kita lihat firman Tuhan, speak blessings ya untuk negara itu adalah hati Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 1, 2 sampai 4 saya baca ayat ganjil, bapak ibu saudara baca ayat genap, nanti di ayat 4 kita baca bersama-sama ya. Speak blessings for Indonesia, 1 Timotius 2 ayat 1, pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. 2 Ayat 3 itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, ayat 4 kita baca bersama-sama yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita tahu daud itu dipuji Tuhan karena the man after God's own heart, orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, gak susah-susah nyari, kan orang yang melakukan kehendak Tuhan pasti menyenangkan hati Tuhan, yang mengerti katakan amin. Tuhan aku mau menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan lakukan kehendak Tuhan dan salah satu kehendak Tuhan yang gak bisa diganggu-gugat yang ditulis di Alkitab adalah semua orang itu diselamatkan. Semua orang loh saudara, bukan orang di gereja saja, semua orang artinya kalau kita ada di bangsa ini Tuhan rindu Indonesia diselamatkan dan bukan hanya diselamatkan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu kehendak Tuhan, jadi kehendak Tuhan bukan hanya kita menyembah, meninggikan, menikmati hadirat Tuhan, kehendak Tuhan bukannya ketika kita melakukan sesuatu bisnis pekerjaan usaha dan kita mendapatkan promosi, kehendak Tuhan itu adalah ketika kita mengetip peranan kita di bangsa ini. Apa hubungannya dengan speak blessing, tadi di ayat 1 dikatakan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur, kata-kata yang harus kita angkat baik melalui doa, baik melalui pujian penyembahan kita yang menandakan Tuhan kami rindu Indonesia diselamatkan. Jadi saudara-saudara dan saya itu harus tabur kata-kata berkat buat Indonesia, saudara kalau kita pikir kenapa Tuhan gak langsung selamatkan saja Indonesia, gak bisa begitu. Tuhan mati di kayu salib darahnya penebusannya sudah maksimal, gak bisa ditambahin lagi gak bisa dikurangin, artinya gak perlu Yesus diselamatkan lagi untuk menyelamatkan satu bangsa. Tapi Tuhan menghargai kehendak bebas, makanya kita lihat di keluarga kita ada orang yang sudah lama sekali belum bertobat, ada istri yang belum bertobat, ada suami yang belum bertobat, ada anak-anak yang belum bertobat, bagian orang percaya gak boleh give up. Ada bagian Tuhan memberikan karunnya keselamatan, ada bagian kita yang membela orang-orang tersebut yang belum mau diselamatkan untuk memperkatakan kata-kata berkat bahwa mereka akan diselamatkan, kalau satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Nah saudara-saudara, kenapa speak blessing penting, penting sekali saudara. Firman Tuhan berkata kuasa perkataan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup, kehidupan, membangun, kalau dikuasai oleh lidah mati yang meruntuhkan juga ditentukan oleh lidah. Jadi artinya apa, kata-kata yang keluar dari mulut kita kalau kita bicara untuk bangsa, menentukan bangsa kita. Banyak hal yang membuat kita frustrasi, amin kalau kita melihat di bangsa ini korupsi, walaupun sekarang sudah mulai banyak ya pengurangan di mana-mana. Tapi banyak yang belum benar, ya namanya belum sempurna saudara, suami istri gak ada juga yang perfect. Semua orang belum sempurna, hubungan orang tua dan anak juga gak ada yang sempurna. Bagian kita mulai belajar, naikkan ucapan syukur, ungkapkan kata-kata berkat untuk Indonesia. Saudara-saudaraku, kenapa harus dengan kata-kata? Karena kata-kata itu hidup. Yesus berkata. Perkatan itu hidup, makanya selalu diungkapkan perkataan itu benih. Amin. Perkatan itu adalah benih, artinya kalau ditaburkan berbuah. Benih firman Tuhan yang kita taburkan perkataan kita untuk bangsa kita, pasti berbuah. Tuhan bilang begini, setiap firman yang keluar dari mulutku itu akan melaksanakan segala kendaku dengan sempurna. 100% berhasil. Tapi kalau kita mengeluh, kita komplain terus untuk bangsa ini, maka kita sedang mengeluarkan kata-kata yang merusak. Hanya dua aja, gak ada in between, gak ada. Gray area gak ada. Mau membangun atau meruntuhkan? Mau kehidupan atau kematian? Itu di mana? Di lidah. Dan lidah anak Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu harus punya fondasi hati yang benar. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini, gak ada ayatnya saya taruh di powerpoint. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Jadi kalau kita ngomong itu menandakan hati kita. Makanya kalau kita mau speak blessing for Indonesia, speak blessing buat family, speak blessing untuk orang-orang yang perlu pertolongan dari Tuhan, harus benerin hatinya dulu. Hatinya di benerin. Nah kita sudah punya fondasi, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Hati kita yang hitam sudah disucikan. Tapi dalam perjalanan hidup itu banyak hal yang akan membuat hati kita bitter. Kita berdua buat keluarga kita makin didoakan makin rusak, hatinya makin pahit. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Hatinya pahit, gak mungkin keluar kata berkat. Saudara dan saya yang mau berkati Indonesia, hati kita harus benar dulu. Saudara ada satu pelajaran hidup dari Alkitab. Ini ngomong tentang kalau hati gak benar, bahaya sekali. Saudara kalau pernah ingat Musa itu adalah orang yang luar biasa. Tuhan bilang begini, karena kebebalan orang Israel dia mau basmi hanya kau dan keturunanmu yang aku sisakan. Artinya kalau itu terjadi, bangsa Israel hanya dari keturunan Musa. Bukan dari Lewi saja tapi Musa. Karena Musa bagian dari Lewi. Yang lainnya bisa musnah. Karena Tuhan begitu kesal, begitu marah dengan pemberotakan mereka. Musa bilang apa? Waktu itu hatinya on fire, compassionnya tinggi, dia penuh belas kasihan jiwa-jiwa. Hapus namaku dari kitab kehidupan. Dia bela itu bangsa Israel. Luar biasa saudara. Perjalanan hidup gak selalu mulus. Dia yang sudah luar biasa melayani Tuhan, dia yang sudah luar biasa bela orang Israel. Padahal suatu ketika kebebalan orang Israel sampai titik maksimal di hati Musa. Hatinya rusak. Saudara baca ayat ini. Makanya jangan teledor dengan kata-kata kita dan khususnya hati kita. Masmul 100-32. Mereka menggusarkan dia. Yang digusarkan siapa saudara? Dianya urus besar, Tuhan. Orang Israel menggusarkan Tuhan dekat air Meribah. Yang kena celaka siapa? Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Loh yang digusarkan Tuhan. Yang diberontakin Tuhan. Yang dikeselin Tuhan. Yang membuat orang Israel pengen kembali lagi ke Mesir. Itu adalah kecewa sama Tuhan. Kenapa Musa yang kena celaka? Firman Tuhan berkata 33. Sebab mereka memahitkan hatinya. Hati yang tadinya on fire. Hapus aku dari kitab kehidupan. Oh saudara gak main-main tuh bisa ngomong begitu. Kalau dihapus dari kitab kehidupan selesailah kita saudara. Hidup kita hanya ada di atas muka bumi ini dan selanjutnya kita di api neraka. Dia berkata demi kasihnya kepada jiwa-jiwa. Hapus aku. Tapi waktu hatinya pahit. Kecewa mau sampai kapan kalian begini bolak-balik. Karena ini kasus yang sama kan gak ada air marah kan. Udah pernah terjadi toh. Nah biasanya kalau berulang kita sudah mulai ada ekspektasi. Kan dulu udah pernah. Masa gak ngerti-ngerti juga. Enggak seringkali hubungan orang tua sama anak rusak juga karena begitu. Sudah sampai berapa kali mami mau harus kasih tau sama kamu. Iya berkali-kali kata firman Tuhan. Tuhan bilang gak pernah bilang berapa kali kau mengajar anakmu. Berkali-kali. Artinya apa? Don't ever give up. Jadi waktu itu apa yang terjadi saudara? Mereka memahitkan hatinya sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Tuhan kok kayaknya kejam banget sih sama Musa. Pencapaiannya, achievementnya kan sudah luar biasa. Oh saudara kalau kita dibanding Musa kita mungkin gak ada apa-apanya kita yang melakukan itu. Panismennya mungkin gak seperti itu. Karena kepada orang yang dipercayakan lebih Tuhan tuntut tanggung jawab lebih. Musa bukan orang biasa. Musa orang pilihan Tuhan untuk membawa jutaan orang Israel. Harus jadi role model dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ketika buat satu kesalahan yang seharusnya tidak bisa lagi dilakukan. Dia kena akibatnya. Kalau mau merasakan perasaan Musa. Kalau kita lagi ke Israel, kita lagi di Bukit Nebo. Lihat itu dataran yang di bawah, lembah yang di bawah. Saya ini orangnya kan melu abis saudara. Saya nonton Titanic aja nangisnya dua minggu. Saya ada di Bukit itu saudara. Saya kok ngerasa kayak inilah hati Musa ya. Kelihatan, kelihatan tuh Israel itu di bawah. Gak bisa ke sana. Hanya boleh lihat. Gak boleh jejakkan kaki. Empat puluh tahun ngiter-ngiter. Hanya tujuannya bisa jejakkan kaki di sana. Gak bisa. Karena apa? Hatinya pahit. Kemudian teledor. Makanya saudara kalau kita mulai Indonesia diberkati, kita gak boleh pahit. Pernah ini ada satu, kami mengadakan healing worship sebulan sekali. Biasanya yang datang gak banyak. Biasalah Jakarta dulu three in one. Sekarang jemaat punya banyak alasan untuk tidak datang ke gereja. Sekarang ganjil genap. Nah saudara pada Tuhan sudah memberkati kita ya. Sebelum ada ganjil genap sudah ada mobil online. Luar biasa Tuhan yang memberkati kita ya. Jadi hatinya apa, gak ada alasan, no excuse. Nah suatu ketika kok banyak nih yang datang. Malam-malam nih. Waktu saya tanya, saya pikir haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Rupanya katanya apa, saya perlu disembuhkan. Karena pilihan saya tidak terpilih di dalam pilkada. Saudara, mau siapapun yang terpilih hatimu gak boleh pahit. Harus berdiri di atas firman Tuhan. Pemerintah itu hamba Tuhan. Tuhan punya kepentingan untuk bangsa. Nanti saudara akan lihat. Tuhan sangat cinta bangsa Indonesia. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 tadi kita ulang lagi. Tuhan mau menyelamatkan semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juruselamat kita. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah saudara kembali ke Musa. Saudara kenapa Tuhan pakai lagu? Tadi bukan hanya doa ya. Ada permohonan, ada doa syafaat dan ada ucapan syukur. Yang juga bisa kita naikkan kemudian pujian. Pujian itu luar biasa. Kalau suatu kata-kata sudah dijadikan nyanyian. Itu lebih long lasting. Makanya saya dan saya percaya Pak Tim juga sebagai pastor di tempat ini harus benar-benar kita support worship leader. Saya khotbah, Pak Tim khotbah 3 poin. Satu nyangkut sudah puji Tuhan. Makanya gak pernah 7 poin ya Pak ya. 3 aja susah ingat apalagi 7. Tapi saudara tahu, khotbah boleh lupa, sermon boleh lupa. Lagu saudara gak pernah lupa toh. Dan saudara bisa nyanyikan di mana-mana. Mana ini. Ku yakin kau hadir disini. Coba tanya Frankie Kuncoro. Itu semua ayat Alkitab yang dia tulis disitu saudara. Sebagai seorang seniman dia tulis dengan caranya, dengan gayanya tapi sedang memperkatakan ayat firman. Makanya saudara pendeta khotbah selesai dimimba. Pujian gak selesai. Saudara lagi driving, saudara lagi ngerjakan suatu. Saudara bahkan lagi di kamar mandi pun bisa nyembah Tuhan. Amin. Pujianmu naik. Makanya Tuhan pake puji-pujian. Saudara lihat ini Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Tuhan sudah tahu pemberontakan orang Israel sebelum terjadi. Nah ketika nanti mereka masuk ke tanah kanaan. Tuhan perlengkapi dengan nyanyian. Nah saudara ulangan 31 ini masih pendaluan nyanyian Musa. Ayat 18 berkata, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku. Jadi Tuhan di ayat sebelumnya bilang nanti mereka masuk tanah perjanjian yang luar biasa sangat memberkati. Mereka akan mengalami prosperity oleh karena aku. Tapi mereka akan melupakan aku. History repeats. Nanti akan terjadi lagi ke bangsa-bangsa lain berikutnya. Setiap orang ketika kesesakan dia mencari Tuhan. Ketika sudah dijawab. Ketika sudah luar biasa perkembangan negara itu, bangsa itu. Mereka akan melupakan Tuhan. Sebelum terjadi Tuhan sudah siap-siap. Pendahuluan nyanyian Musa. Tuhan tahu mereka ini nanti akan meninggalkan aku dan aku akan menyembunyikan wajahku. Karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Mereka berpaling kepada ala lain yang bukan Tuhan. Oleh sebab itu. Nah ada kata oleh sebab itu. Artinya ini tindakan untuk menyelamatkan. Tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka. Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Itu kenapa ada nyanyian saudara. Letakkan di dasar mulutnya. Tidak akan pernah bisa diambil dalam hidupnya. Kemanapun dia melangkah. Tidak ada alat musik sekalipun. Kita bisa angkat pujian itu. Apalagi kalau pujian yang berdasarkan firman Tuhan. Kita bisa perkatakan firman itu. Kenapa Tuhan buat seperti ini? Karena Tuhan tahu nanti suatu ketika ada generasi yang tidak kenal Tuhan. Yang tidak kenal bahwa Tuhan itu pernah belah laut merah. Yang tidak pernah melihat dengan mata kepala mereka sendiri di gurun pasir yang kering. Bahwa batu karang yang keras itu bisa keluar air. Akan bangkit generasi yang tidak kenal Tuhan. Tapi as long as you teach this song. Lagu itu turun temurun diajarkan. Tidak bisa lupa. Jadi orang yang tidak kenal firman Tuhan. Di ayat berikutnya Tuhan bilang. Ayat 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan. Akibat dosa dan pemberontakan mereka. Dan sudah tidak kenal Tuhan. Tidak tahu ayat apa yang mau diinjak. Yang menjadi fondasi. Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Ayat 22 selanjutnya maka Musa menulis nyanyian itu. Saudara. Jadi pemberontakan sudah terjadi belum? Belum. Orang Musa aja masih hidup. Belum masuk tanah kanaan. Tapi nanti. Nanti di depan sana. Tidak tahu berapa tahun lagi. Akan terjadi pemberontakan. Sudah satu generasi habis. Ya saudara lihat hakim-hakim. Begitu generasi yang mengenal Tuhan itu habis. Maka bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya ada nyanyian itu. Nah saudara nyanyian Musa itu isinya apa sih? Supaya kita tahu saudara. Ulangan 33 sebab nama Tuhan akan kusurukan. Ini isi nyanyian Musa. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Segala jalannya adil. Ala yang setia. Tidak ada kecurangan. Adil dan benar dia. Whatever your situation. Whatever apa yang sedang terjadi atas Indonesia. Bahwa Tuhan pekerjanya sempurna. Siapapun yang terpilih dalam pilkada seluruh Indonesia. Pekerjanya sempurna. Jalannya adil. Dia setia. Tidak ada kecurangan. Dan itu saudara punya fondasi itu. Ketika kita mau speak blessing for Indonesia. Kalau orang Kristen jemaat seperti ini. Oh gak bakal goyah. Nangis tiga hari aja. Agak kecewa dikit. Tapi jangan hilang pengharapan. Bukan manusianya yang menentukan. Tuhan yang diada di atas manusianya. Yang di atas pemimpin kita. Itu sebabnya kita bela raja-raja. Itu sebabnya kita bela pemimpin kita. Karena kita tahu mereka itu pionnya Tuhan. Amen saudaraku. Nah saudara-saudara ujungnya apa? Kenapa kita katakan Tuhan kau adil, kau setia. Rencananya atas Indonesia pasti terjadi. Saudara-saudaraku. Kalau dari kelanjutannya. Kalau kita baca. Saya gak bisa ungkapin semua disini. Nyanyianmu. Saya itu berkata bahwa setiap lutut akan berturut. Setiap lidah akan mengaku. Yesus, Yesus Tuhan. Nanti waktu kita ketemu dengan Yesus. Kita akan muji-muji Tuhan. Tahu? Kita nyembah-nyembah Tuhan. Satu song listnya udah ada. Saya udah tahu. Udah ada song listnya saudara. Song listnya kan banyak kan. Karena kita gak berhenti nyanyi. Gak tahu ya Pak mau nyanyi apa. Tapi udah ada satu yang ketahuan. Saudara Wahyu 15 E3. Dan mereka menyanyikan. Mereka ini siapa? Orang-orang yang menang. Perjamuan kawin anak domba. Ketemu Tuhan di surga. Mereka menyanyikan. Nyanyian siapa saudara? Musa. Yang diberikan. Yang sewaktu tadi orang Israel belum memberontak. Sudah diberikan. Isinya yang penting. Bukan notnya. Bunyinya. Hamba Allah dan nyanyi anak domba. Nyanyian anak domba saya gak tahu seperti apa. Tapi nyanyian Musa. Liriknya udah ketahuan. Nyanyian Musa. Yang waktu disuruh perintah sebelum dia meninggal. Bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu. Ya Raja segala bangsa. Akhir selanjutnya dia akan mengatakan semua bangsa akan bertekuk lutut di kakimu. Hanya engkau Allah yang kudus. Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti engkau. Kira-kira bentuknya seperti apa. Karena not gak pernah penting. Saya percaya. Orang yang nulis lagu ini waktu itu terimpatasi itu ya. Kira-kira seperti ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Nah ini kan liriknya diambil dari situ saudara. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus. Layak disembah. Kalau segala bangsa layak menyembah Tuhan. Layaklah Indonesia menyembah Tuhan. Nah saudara-saudara itu secara rohani. Secara spiritual. Indonesia merdeka saudara tahu penyatuan Indonesia itu diawali apa. Ketika Wagerudolf Supratman menulis lagu Indonesia Raya. Gak banyak yang tahu kisah ini bahwa Wagerudolf Supratman itu meninggal. Dia ini profetik sekali saudara. Tuhan itu ada di atas Indonesia saudara. Dia meninggal itu gak sempat Indonesia merdeka. Bahkan dia meninggalnya 17 Agustus 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tapi dia orang yang Tuhan layakkan. Punya visi untuk Indonesia. Tuhan taruh hatinya atas Wagerudolf Supratman. Saudara Tuhan lagi ngomong apa lewat ini? Bahwa Indonesia ini satu. Banyak suku bangsa Indonesia satu. Waktu itu hanya pertama kali tahun 1928. Sumpah Pemuda. Dia naikkan Indonesia Raya hanya boleh melodi. Kenapa? Masih dijajah. Bahaya ngomong Indonesia Raya. Tapi disitulah kata Indonesia mulai disebutkan digaungkan menggantikan Hindia Belanda. Yang mempopulerkan istilah Indonesia. Yang menyebarkan liriknya ke seluruh Indonesia itu adalah surat kabar berbahasa Mandarin atau Tionghoa. Yang namanya surat kabar Sinpo berbahasa Melayu. Yang mempunyai orang Chinese. Rekaman pertama Indonesia Raya itu yang merekam pengusaha bernama Yo Kim Chan. Makanya kalau orang bilang sama kita matamu sipit. Ih gak tau. Orang Chinese ini punya akar yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Orang Chinese yang warga negara Indonesia. Karena mau Ambon, mau Jawa, mau Sunda, mau Papua. Asal Anda adalah warga negara Indonesia. Anda satu. Nah saudara kalau kita lihat saudara kita itu menyanyikan Indonesia Raya itu hanya satu stanza. Wageru do Supratman itu tulisnya tiga stanza saudara. Penuh dengan kata-kata berkat speak blessing for Indonesia. Kita gak punya waktu untuk kasih contohnya. Saudara dia katakan apa saudara. Kalau yang biasa yang kita nyanyikan itu adalah Indonesia bersatu hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, jiwaku. Dia ngomong hidup ini Indonesia. Kita tahu Indonesia hidup kalau apa saudara akulah jalan kebenaran dan hidup. Ada hati Tuhan di atas Indonesia saudara. Saudara saya mengungkapin stanza bahkan referennya bukan Indonesia merdeka. Indonesia, Indonesia mulia, mulia, mulia. Mulia itu lebih tinggi dari merdeka. Kapan satu bangsa mulia? Pada saat menyembah Allah yang mulia. Saudara penuh dengan tindakan-tindakan profetik dalam satu stanza-stanza yang kedua. Dia bilang apa? Indonesia itu tanah yang mulia berikutnya. Karena ada tiga bait saudara yang berikutnya. Terus. Ini stanza kedua. Kalau kita nyanyikan kenapa enggak tiga stanza capek nanti nyanyinya saudara susah hafalnya mungkin ya. Atau mewakili Indonesia cukup satu stanza. Tapi aslinya karena dia penulis lagu, saya penulis lagu. Saya ngerti Tuhan taruh hati Indonesia di dalam diri dia. Apa yang Tuhan mau atas Indonesia itu ditaruh di hati. Indonesia tanah yang mulia. Ya saudara, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Firman Tuhan berkata berbahagialah bangsa. Kalau bangsa itu bahagia, kalau Allahnya ialah Tuhan. Saudara, merinding saya saudara. Kenapa saudara? Tuhan taruh hatinya atas bangsa ini. Aku yang layak disembah. Aku yang layak dimuliakan. Kalau bangsa ini mau bahagia, maka Allahnya adalah Tuhan. Anda harus dan saya harus speak blessing. Indonesia bahagia, tanahnya mulia. Indonesia lebih dari merdeka. Indonesia menjadi bangsa yang mulia. Lanjutannya, selamatlah rakyatnya. Enggak pernah kepikir loh saudara, stanza dua. Selamatlah putranya. Disuruh selamat saudara. Saudara tahu tuh ditaruh di hati seorang yang bahkan tidak lihat Indonesia merdeka. Tuhan taruh ini hatiku buat Indonesia. Tanahnya mulia. Oh Indonesia ini bangsa yang bahagia. Karena apa mereka bahagia? Rakyatnya, putranya, warga negaranya diselamatkan. Saudara-saudaraku, stanza yang ketiganya berkata apa saudara? Tanahnya suci. Perkataan berkat Indonesia bersatu. Subur tanahnya. Bahkan di bagian akhir. Sedarlah, sedar itu apa? Saya sengaja pakai ejaan lama saudara. Supaya saudara tahu ini ditulis tahun 1924 ya. Sehatinya sadar. Bangsa Indonesia berbalik kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi kalau bangsa Indonesia berbalik kepada Tuhan? Terjadi pemulihan. Maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saudara, waktu sudah mau habis ya. Saya mau cerita bagaimana saya menulis Indonesia bagi kemuliaan. Saya ini bukan menulis lagu awalnya. Bukan. Hanya suka nyembah. Sudah bertobat masih saya suka nyembah. Nah waktu itu gereja kami sering doa untuk Indonesia. Peralatannya masih primitif. Pakai itu loh saudara. OHP yang pakai plastik-plastik yang dinaik turunkan itu saudara ya. Tapi lawatan Tuhan hati kami on fire seperti Musa. Selamatkan. Saya di Bandung saudara. Oh pelajar-pelajar kita itu pelajar, mahasiswa saudara. Tidak ada orang yang ternama. Saat itu tahun sebelum 1990. Itu kebetulan sudah di gelanggang olahraga Saperwa Bandung. Soalnya bisa bayangkan, gereja kita belum masuk. Pak Niko belum buat gereja di Bandung pada saat itu. On fire. Dan selalu ada doa untuk Indonesia. Jadi saya sering dikatakan tuh Indonesia, Indonesia. Sudah terlalu dimasukkan terus Indonesia. Hatinya dibenerin dulu. Harus mengasih bangsa ini. Siapa lagi yang bela bangsa ini? Hati harus benar. Jadi waktu hati benar. Penuh belas kasihan jiwa-jiwa untuk Indonesia saudara. Mulai doa untuk Indonesia. Saya sering nyembah Tuhan, nyembah Tuhan pakai lagu yang sudah ada. Suatu ketika, suatu malam. Saya lagi nyembah hati, saya enggak tenang. Kok enggak tenang ya? Kok kayak ada resah-resah begitu loh saudara. Saya keluar. Nah ini kan masa jadul. Lagu ini aja tahun 90 direkam. Begitu saya keluar saudara. Saya style TV. Semua udah tidur teman-teman. Saya satu pelayanan di rumah kami udah tidur. Dan kemudian saya buka itu acara. Suku-suku bangsa Indonesia namanya Bineka Tunggal Ika. Yang sekarang jadi bibin, atung, dan kakak. Bineka Tunggal Ika, maskot Asian Games ya saudara ya. Nah saudara, saya kan enggak suka ya nonton acara-acara seperti itu sebenarnya. Tapi waktu saya lihat, udah sebelum saya matikan. Tiba-tiba Tuhan bilang, lihat suku-suku bangsa di Indonesia. Balik lagi saudara saya ke kamar. Buka Alkitab. Dapat ayat Yesaya yang berkata. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Makanya judulnya bukan Indonesia penuh kemuliaanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Disitulah lahir lagu Indonesia. Tiap hari kalau saya doa untuk Indonesia, saya nyanyi itu. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Tiap hari saudara. Jadi enggak ada gini. Tulis lagu buat direkam. Enggak ada. Ini aku mau doa untuk Indonesia. Karena aku tahu Tuhan sayang sama Indonesia. Aku mau speak blessing buat Indonesia. Aku mau berdoa untuk Indonesia. Hatiku rindu. Makanya saudara banyak gereja-gereja yang mengganti. Yesus lah Tuhan yang layak ditinggikan. Dengan darahmu kau telah tebus bukan dosaku. Kau tebus bangsaku. I speak blessing for Indonesia. Tuhan Yesus mati. Sudah cukup untuk menebus bangsa Indonesia. Akhirnya direkam sama Pak Wel ya tahun 90. Tahun 90 itu belum zamannya MP3. Enggak ada dalam bayangan kami itu MP3 saudara. Artinya apa? Kalau mau memperkenalkan satu lagu harus keliling. Harus pergi dari satu kota ke kota yang lainnya. Masih kaset. Dan lagu Indonesia bagi kemuliaan itu deretan nomor 4 di side A. Jadi kalau enggak suka albumnya berhenti di lagu pertama. Udah enggak nyampe lagu keempat. Fast forward saudara. Tapi apa yang terjadi? Kalau Tuhan punya hati mau selamatkan bangsa Indonesia. Dia akan pakai saudara. Apa yang ada? Siapa yang ada di situ yang punya hati untuk Indonesia? Melanda seluruh Indonesia. Beyond my imagination. Saudara belakangan saya baru ketemu. Seperti Tuhan pakai lagu Indonesia Raya. Untuk mempersatukan Yong Ambon, Yong Sulawesi, Yong Sumatra, Yong Jawa, Yong Chinese. Semua disatukan Tuhan. Apa yang terjadi? Lagu ini pergi ke berbagai negara. Belakangan saya baru tahu. Banyak orang ngomong, saya sudah settle di Amerika. Satu hamba Tuhan dia bilang, saya sudah settle di Kanada. Terjadi kerusuhan di Indonesia. Ngapain balik? Tapi waktu saya dengar hati Tuhan yang mengatakan, hatiku rindu Tuhan melihat kemuliaan. I speak blessing Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Mereka pulang saudara. Mereka pulang. Tinggalkan segala kemapanan melayani di Indonesia. Ada yang melayani di Taipei. Ada yang saat ini melayani di Indonesia. Bahkan suami saya lagi sekolah di Amerika, tadinya sudah tidak mau balik. Balik juga bukan karena sudah jadian sama saya. Dengar lagu ini dikumandangkan. Merasakan hati Tuhan untuk Indonesia. Siapa lagi yang bela Indonesia kalau bukan? Lagi saya ketemu seorang hamba Tuhan baru berapa bulan ini. Saya tidak pernah dekat sama beliau. Beliau saat ini menjadi associate pastor sebuah gereja yang grup musingnya sangat jadi berkat. Buat Indonesia. Tinggal di Eropa saudara. Dia bilang apa? Saya benci sama Indonesia. Saya benci panjang mata saya. Saya benci warna kulit saya karena tinggalnya di Sumatera Utara saudara. Sudah sangat terjadi diskriminasi. Saya benci Indonesia. Saya tidak mau balik ke Indonesia. Sudah kerja. Apa yang terjadi? Mulai ada pelayanan menjangkau ke sana. Waktu dengar Indonesia bagi kemuliaan. Hatiku rindu. Aku diperdamaikan. Hatinya mesti benar dulu. Aku tidak peduli dengan panjang mataku. Aku tidak peduli dengan warna kulitku. Aku tidak peduli dengan perlakuan yang mendiskriminasikan. Aku mau berdoa Indonesia penuh kemuliaanmu. Indonesia bagi kemuliaanmu. Tuhan engkau bertata di atas Indonesia. Saat ini orang banyak berkata kok Bapak nasionalisme tinggi sekali. Kenapa hatinya sudah dibenarkan. Siapapun yang memerintah. Apapun yang terjadi. Indonesia harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia harus bahagia. Rakyatnya harus diselamatkan. Rakyatnya harus sadar. Indonesia tumbuh. Indonesia subur. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu sekarang terkembali kepada kita masing-masing. Saudara mau bisnis saudara luar biasa dipakai Tuhan. Ini bukan tugas hamba Tuhan saja. Mulai doa dari sekarang untuk Indonesia. Dalam setiap kesempatan yang diberikan. Doa untuk Indonesia. Ucapkan berkat buat Indonesia. Ku ucapkan berkat. Atas Indonesia. Ucapkan berkat. Biar kemuliaan Tuhan. Akan nyata ku ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat. Atas Indonesia. Atas Indonesia.